Karena ilmu itu ketika disimpan sendiri akan mudah lupa Kalau diulang-ulang dengan cara bercerita seperti ini Itu nanti seperti mereview Ingatan kita kembali Kekanan yang dimakan itu akan diubah dulu menjadi energi Buat dia hidup Jadi buat dia bernafas Buat dia mengunyah Buat memasak makanannya di dalam rumen Nah nanti setelah sisa Itu diubah menjadi susu Jadi sisa makanannya nanti dibuat untuk susu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Hiliwayafam Bertemu lagi dengan kami Semoga keadaan penjenian semua sehat Well, afiat tidak kurang sesuatu apapun Oke, Sobat Hiliwayafam Kali ini kita akan mereview kandang kemarin Yang sudah jadi tapi belum 100% Karena tukangnya sering libur teman-teman Repot Agustusan Banyak acara Agustusan Jadi yang karnaval dan sebagainya Sudah libur 2 minggu Ini hampir 100% Jadi yang belum tinggal tempat palung untuk air minumnya Rencananya palung air minum itu di luar sana Nanti dibuatkan palung Jadi untuk 2 kamar ini Satu tempat minum Jadi di satu tempat minum panjang seperti tengah itu Nah yang tengah itu Itu darurat Nanti akan ditaruh di tiap tiang ini Tiang perbatasan ini Tapi bagian luar Jadi bisa minum dari sebelah kiri dan bisa minum dari sebelah kanan Ini palungnya Ini jam 4 sore waktunya kasih makan Ini masih ada sisa-sisa makanannya Kita lewatnya tengah sini teman-teman Sekalian kita mau mengobati Ini yang kemarin kita dapat Apa namanya Dapat Dumba yang kurus-kurus Terus-terus kemudian Tidak terurus Nah ini yang masuk bengkel ini Ini untuk bengkel sementara ini Jadi Yang kemarin di video 15 hari ini teman-teman Ini sudah seperti ini Banyak yang ada kemajuan ya BCS-nya sudah naik Lumayan Bobetnya kalau ditimbang sudah naik Hanya beberapa yang sulit Dan ternyata Ada beberapa yang terkena penyakit Mungkin di tempat sebelumnya itu terkena ping-ing Sakit mata itu dan tidak diobati Jadi ada beberapa itu yang matanya ada selaput putihnya ini Nah coba kami obati mungkin bisa atau tidak Nah ini ada yang betina ini meskipun kurus setelah diberi treatment ternyata susunya bisa keluar besar Lumayan besar teman-teman Tapi hidupnya kurus Memang kalau saat menyusui Kita buat gemuk itu harus dengan perlakuan ekstra ya teman-teman Jadi betina ketika Apa namanya menyusui Itu Makanan yang dimakan itu akan diubah dulu menjadi energi Buat dia hidup Jadi buat dia bernafas Buat dia mengunyah Buat memasak makanannya di dalam rumen Nah nanti setelah sisa Itu diubah menjadi susu Jadi sisa makanannya nanti dibuat untuk susu Kalau susunya nanti masih sisa Dibuat susu masih sisa baru untuk membuat daging Jadi memang kita harus ekstra Kalau ingin membuat betina-betina yang menyusui itu Menjadi bebetnya bertambah Itu istrana ini Ini susunya besar aja Susunya sudah menjadi besar itu Kami sudah bahagia teman-teman Jadi sudah lumayan lah ini Susunya ambingnya itu membesar itu Sawa nanti anaknya Untuk perbaikan anaknya Bagus Nah ini mau kita berikan Suntikan untuk antiparasit Antanya ternyata beberapa itu ada yang skabies Yang matanya yang sakit itu Kita obati juga sekalian Ini kita pakai wormectin Pakai wormectin Kita ambil Untuk obat matanya ya teman-teman Biar sekalian megangnya Untuk obat mata pink eye Kami biasanya pakai sindositrol obat manusia Ini betnya Ini Tiap otek ada Harganya sekitar 30 ribu Kita teteskan Dua tetes Sehari dua kali Oke kita suntik Bermectin Subkutan ini Ini memang sebelum Dumba kita jodohkan Harus kita beri antiparasit Karena nanti kalau sudah hamil Ini tidak boleh disontikan teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Dosisnya satu mili cukup Nah lagi yang kelihatan Mau kena jamur Atau Skabies Kulitnya 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 Oh ini hamil ini jangan ini nih hamil Oh ini yang kena lagi bukan nah ya simpel Box guna 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 gunanya menggunakan soy Cesare saya ambil mandi 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 berperlaktasi pertama nih, cuma yang segitu ini induknya perlu disuntik juga ini temen-temen ini ada texel, ini ada F1, betina umur 2 hari itu, ini diri-diri cross-texel baru datang, kita karantina dulu, itu ada yang sakit pink eh matanya ya beberapa, kalau dilihat itu mudah temen-temen, jadi kalau matanya itu seperti berair, kemudian apa namanya warnanya merah, biasanya kalau dari jalan tidak kelihatan, pokoknya di bawah matanya itu kotor, jadi kotor itu berarti dia bekasnya garuk-garuk mata, jadi matanya itu karena gatel digaruk-garuk lah, akhirnya kotor, karena matanya kan mengeluarkan air itu, itu masih sakit bisa juga setidak selalu pink eh temen-temen seperti itu, bisa juga cacingan, tapi ini kemarin sudah kita kasih obat cacing semua, kalau ternyata masih sakit matanya, itu kemungkinan ya pink eh, karena dari perjalanan, biasanya kalau musim kemarau seperti ini, kemudian perjalanan jauh, domba-domba itu biasanya sampai itu terkena sakit seperti itu, nah ini, makanya perlu kita kita obati supaya sakitnya tidak bertambah parah nih, ini diri-diri nanti sekitar 3 bulan lagi ini waktunya kawin ini masih umur 6 bulanan kan sudah besar dulu ini lumayan nih temen-temen bobotnya sekitar 28 30 nanti kalau 35 kita kawinkan gitu ini 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 yang bengkel-bengkel kemarin sudah lumayan gemuk-gemuk ada beberapa yang memang masih sulit yang penting susunya, ambingnya itu sudah besar-besar temen-temen bahagia, kalau susunya sudah besar-besar itu bahagia lah itu ambingnya sudah membesar itu kami kasih ampas tahu temen-temen jadi ambingnya susunya itu harapan kami kemarin kan paling tidak anaknya itu nanti hasilnya bagus-bagus jadi kami beri ampas tahu setampur premik premik yang untuk laktasi hasilnya Alhamdulillah bagus nih itu ya sekian untuk sore ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua terutama bagi saya ya terus sama bagi kami karena ilmu itu ketika disimpan sendiri akan mudah lupa kalau di ulang-ulang dengan cara bercerita seperti ini itu nanti seperti mereview ingatan kita kembali terima kasih tetap dukung kami untuk subscribe channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh